Dianggap sebagai puncak olahraga motor sport, mobil Formula 1 dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih yang terpasang di setiap bagiannya. Ini mencakup segala hal, mulai dari mur dan baut, hingga komponen aerodinamis yang lebih kompleks. Tetapi jenis bahan bakar yang digunakan mobil F1 juga tak kalah canggih, sehingga elemen tersebut memiliki peran penting dalam mendongkrak performa mesin. Jadi pada video kali ini kita akan membahas segala hal mengenai bahan bakar mobil Formula 1. Sebenarnya mobil F1 menggunakan bahan bakar yang sangat mirip dengan BBM yang dipakai mobil konvensional, dengan perbedaan 1% yang sangat penting. Dalam hal ini Ferrari dan Shell pernah melakukan pengujian pada tahun 2011 ketika Fernando Alonso melaju di Fiorano selama 4 lap. Menggunakan bahan bakar balap, lalu kemudian menyelesaikan beberapa putaran berikutnya menggunakan bensin standar yang dijual bebas yaitu Shell V-Power. Usai pengujian, bahan bakar biasa hanya 0,9 detik lebih lambat dari bahan bakar balap, dengan masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Bensin standar menawarkan kecepatan yang lebih tinggi di ujung lintasan lurus, sementara bahan bakar khusus balap memberikan akselerasi yang lebih baik. Selain itu, harga bahan bakar mobil Formula 1 berada pada kisaran 2,5 dolar atau setara dengan 36 ribu rupiah per liternya, mirip dengan bensin standar yang tersedia di SPBU. Namun mengingat rekayasa presisi, pengembangan dan kontrol kualitas yang diperlukan dalam memproduksi bahan bakar tersebut, masuk akal jika harganya sedikit lebih tinggi. Lantas jika berbicara mengenai bahan bakar mobil Formula 1 musim 2022, bahan bakar jenis apa yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja mesin. Mobil F1 menggunakan campuran bensin yang diatur dengan cermat oleh FIA supaya mirip dengan bensin standar. Maka dalam hal ini, pemasuk bahan bakar setiap tim Formula 1 dilarang memasukkan bahan kimia penambah tenaga yang tidak ada dalam BBM standar. Sehingga pengembangan bahan bakar F1 tetap relevan dengan dunia otomotif. Selanjutnya, karena kepadatan energinya yang tinggi, bahan bakar jenis bensin adalah pilihan yang bagus ketika tim mencoba memaksimalkan ruang di dalam mobil. Selain mudah disimpan pada tekanan normal, sehingga aman dan mudah diangkut untuk setiap balapan. Di dalam regulasi, tim dan pemasok bahan bakar masih diperbolehkan untuk mengoptimalkan campuran BBM mereka sesuai dengan spesifikasi power unit. Jadi meskipun spesifikasi bahan bakar yang diizinkan diatur secara ketat, ada cukup kebebasan yang memungkinkan setiap kemitraan untuk memaksimalkan campuran bahan bakar sesuai kebutuhan. Saat ini ada 4 pemasok power unit yang berbeda di Formula 1, di mana setiap pabrikan dapat memasuk mesin ke tim pelanggan mereka. Oleh sebab itu, karena setiap power unit memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda, maka bahan bakar akan disesuaikan untuk melengkapi mesin tertentu. Di sisi lain, bensin mobil F1 juga wajib memiliki nilai octane atau RON minimal 87, di mana angka octane yang lebih tinggi adalah legal, karena tidak ada batasan maksimum yang diizinkan. Biasanya mobil Formula 1 menggunakan bahan bakar beroktan 95 hingga 102, sementara bahan bakar yang tersedia secara komersial umumnya memiliki nilai octane pada kisaran 90 hingga 98. Hingga musim 2021, bahan bakar mobil F1 memiliki komponen biofuel atau bahan bakar nabati sebanyak 5,75%. Namun dari tahun 2022 hingga 2025, tim harus memasukkan campuran 90% bahan bakar fosil dan 10% etanol. Kemudian mulai tahun 2026 dan seterusnya, Formula 1 akan memakai bahan bakar berkelanjutan 100%, yang diklaim bisa menghasilkan lebih sedikit emisi gas buang. Formula 1 menggunakan beberapa merek BBM, karena setiap tim memiliki hubungan dekat dengan pemasok bahan bakarnya. Kemitraan Ferrari dengan Shell adalah salah satu yang ikonik, diikuti kerjasama Mercedes dan tim pelanggan mesin mereka, yang semua bahan bakarnya dipasok oleh Petronas, sedangkan McLaren telah bermitra dengan Gulf Oil. Merek bahan bakar lain yang digunakan tim F1 diantaranya Exxon Mobil atau ESO yang menyuplai BBM untuk Red Bull dan Alfa Tauri, sementara Alvin menggunakan BP, dan Alfa Romeo berkolaborasi dengan Orlan. Di sisi lain, bahan bakar mobil F1 juga diuji secara berkala menjelang bergulirnya musim, yang mewajibkan penyuplai BBM mengirimkan 5 liter sampel bahan bakar kepada FIA untuk diuji kelegalan dan spesifikasinya menggunakan metode kromatografi gas. Ini adalah metode umum dan serba guna untuk memberikan kode genetik atau sidik jari dari bahan bakar tertentu yang akan dipakai. Jadi pada dasarnya, sidik jari inilah yang menjadi acuan FIA saat memeriksa bahan bakar mobil F1 sepanjang race weekend, dengan mengambil sampel acak dari pembalap yang finish di podium. Menghabiskan bahan bakar hingga 1.400 liter sepanjang akhir pekan, sebuah mobil F1 harus menggunakan BBM tidak lebih dari 110 kg, atau sekitar 150 liter untuk setiap balapan sejauh 305 km. Maka jika dikonversi ke dalam konsumsi bahan bakar, 1 liter bensin mobil Formula 1 hanya menempuh jarak sejauh 2 km. Jadi pada dasarnya, tenaga mesin tidak diperbolehkan mengkonsumsi bahan bakar lebih dari 100 kg dalam 1 jam. Karena semua mobil F1 memiliki sensor aliran bahan bakar yang mengukur laju aliran dengan sangat cepat, 2.200 kali per detik. Jelas tanpa adanya bensin, bahkan power unit paling kuat di grid tidak akan pergi kemanapun. Oleh sebab itu, meskipun semua bahan bakar menggunakan bahan kimia yang sama, itu akan berdampak signifikan terhadap performa mesin. Selain itu, mengingat bahan bakar disesuaikan secara khusus untuk memaksimalkan kinerja mesin tertentu, tim juga perlu mengoptimalkan power yang tersedia dengan konsumsi BBM yang lebih sedikit. Sementara hal tersebut tidak memperpanjang reliability mesin. Maka setiap kali mesin menerima upgrade, kemungkinan besar bahan bakar juga perlu diubah agar sesuai dengan karakteristik power unit yang baru. Di sisi lain, tim seringkali mengisi tangki BBM mobil mereka dengan lebih sedikit bensin, supaya dapat melaju dengan lebih sedikit beban. Karena setiap 10 kg bahan bakar diperkirakan membuat mobil F1 lebih lambat 0,3 detik per putaran. Oleh sebab itu, para insinyur dan ahli strategi tim menggunakan data selama simulasi dan latihan untuk menghitung berat minimum bahan bakar yang bisa mereka gunakan, tanpa perlu membawa beban yang tidak diperlukan. Fokus utamanya adalah untuk mempromosikan mobil yang hemat bahan bakar, sehingga batasan penggunaan BBM telah memaksa tim pabrikan untuk merancang mesin yang efisien, namun tetap menghasilkan tenaga yang maksimal. Maka dengan adanya energy recovery system pada mobil F1, tim memastikan jika sebanyak mungkin energi yang terbuang akan dipulihkan oleh MGU-H dan MGU-K untuk menciptakan efisiensi. Formula 1 juga telah berkomitmen untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan, yakni dengan menggunakan bahan bakar biofuel. Namun bahan bakar tersebut memiliki konsekuensi, sehingga akan sangat menantang untuk mendapatkan tenaga yang sama dengan mesin 2022. Masalahnya berkaitan dengan campuran baru, mengingat kandungan etanol membuat bahan bakar menjadi lebih berat. Selain itu, senyawa tersebut juga tidak memiliki kekuatan laten yang sama, yang berarti tangki penuh pada mobil baru akan sedikit lebih berat, tetapi bahan bakarnya tidak terlalu kuat. Maka dengan aturan mesin yang telah ditetapkan, tim tidak bisa membuat perbedaan mencolok untuk mengeluarkan performa terbaik dari bahan bakar biofuel. Di sisi lain, pembakaran tidak normal dari bahan bakar sebelumnya akan lebih mudah dikendalikan sekarang, sehingga tim membidik efisiensi maksimum. Tetapi dengan bahan bakar E10, kinerja mesin dan jumlah tenaga yang dibangkitkan juga ikut berkurang, meskipun efek keseluruhannya netral. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, biofuel yang disebut E10 adalah salah satu dari banyak regulasi baru yang diperkenalkan untuk musim 2022 hingga 2025. Namun setelahnya, semua tim sudah harus menggunakan bahan bakar berkelanjutan, di mana setiap perubahannya akan dilakukan secara bertahap. Jadi mengingat Formula 1 telah bekerja keras, supaya tetap relevan, dan menjadikannya sebagai olahraga yang menarik dan populer di pasar modern, perpindahan menuju bahan bakar berkelanjutan akan menambah tantangan menarik bagi pemasok mesin dan pemasok BBM, dengan banyak ruang yang bisa dioptimalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Gagasan utamanya adalah bahwa kepadatan energi dalam bahan bakar berkelanjutan akan serupa dengan bahan bakar saat ini, sehingga memiliki efek minimal dalam paket balapan secara keseluruhan. Lantas apa pendapat kalian mengenai bahan bakar mobil Formula 1? Silakan beritahu kami di kolom komentar.